Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Youtube saya, yaitu channel Rayantecno. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengembalikan suara Windows 10 menjadi default atau menjadi seperti semula. Jadi kadang kita asik-asik setting Windows 10, kita ubah suara-suaranya menjadi yang unik-unik. Entah startup-nya berubah jadi suara apa, kemudian kalau device kita colokan suaranya jadi seperti apa. Nah, ataupun kita membeli laptop second nih misalnya ya, kita beli laptop second kok suaranya tidak seperti Windows-Windows 10 yang lainnya teman-teman ya. Jadi disini akan saya kasih tahu bagaimana cara mengembalikan suara Windows 10 agar seperti semula ya. Nah bagaimana caranya, simak video ini sampai selesai teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, seperti biasa saya minta tolong jangan lupa subscribe channel ini ya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Agar teman-teman mengetahui update-update terbaru dari channel ini, terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah disini teman-teman pastikan kursornya berada di search yang kiri bawah itu ya. Teman-teman ketik saja control. Nanti pasti akan muncul control panel, teman-teman masuk saja. Kemudian setelah muncul seperti ini, teman-teman pilih hardware and sound. Kemudian disini teman-teman pilih lagi sound, tapi klik yang manage audio device ya. Nah setelah itu teman-teman pilih lagi yang sound. Nah kemudian disini kan ada windows default, kemudian ada tulisan modified. Teman-teman klik saja, kemudian pilih windows default. Seperti ini. Oke, kemudian pilih apply, kemudian pilih ok. Nah ini nanti suaranya akan kembali seperti windows-windows pada umumnya teman-teman ya. Oke mungkin sekian dulu trik dari saya, apabila teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sampai sekali lagi saya minta tolong jangan lupa like, subscribe, dan share. Ya makasih, wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!